Jumat yang dikasihi Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Nak serenungan untuk kita hari ini Marilah kita bersatu di dalam doa Damai sejahtera Allah Yang melampaui segala akal Itulah yang memelihara hati dan pikiran Sudara-sudara Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Bapak, Ibu, Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Firman Tuhan nak serenungan untuk kita hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024 Sesuai dengan Almanak HKBP Tertulis dalam kitab Yaakobus Pasal yang kelima ayat 7 Yaakobus 5 ayat 7 Karena itu Sudara-sudara Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan Sesungguhnya Petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya Dan ia sabar Sampai telah turun hujan musim gugur Dan hujan musim semi Demikian firman Tuhan Sabar dalam pengharapan Sudara-sudara kekasih Dalam naat serenungan kita hari ini Yaakobus mulai menutup surat Yaakobus Dengan nasihat untuk bersabar Yaakobus menyerukan kepada rekan-rekan seiman Untuk bersabar Menghadapi segala sesuatu Baik pencobaan Kesengsaran Kesulitan Dan bahaya Karena hasil dari kesabaran Atau ketekunan Adalah iman yang teguh Berharga Dan sempurna Yang tidak dapat digoyahkan Oleh keraguan Atau ketakutan Kesabaran Kesabaran yang dibicarakan Yaakobus disini Dicontohkan dengan Kesabaran seorang petani Yang menantikan Hasil yang berharga Dari tanahnya Seperti kita ketahui Bahwa seorang petani Pernah bahkan sangat sering Mengalami kesulitan-kesulitan Dalam mengerjakan sawahnya Atau pertaniannya Mulai dari berhentinya hujan Dan sulitnya air Saat sawah mulai dibajak Hingga serangan hama Yang memaksa mereka Menanam ulang benih padinya Hingga tiga sampai empat kali Selain menambah pekerjaan Masalah itu Tentu menambah keresahan Solusinya Tetap menggarap sawah Sebaik mungkin Dengan penuh kesabaran Seraya berdoa Agar hasil panen Tidak mengecewakan Sudara-sudara yang kekasih Dengan kesabaran petani Seperti itulah Yaakobus meminta Kepada kita semua Supaya bersabar Bersabar menghadapi Penderitaan Inilah nasihat Yaakobus Kepada orang-orang miskin Yang menderita Karena tekanan Orang-orang kaya Yaakobus mengajak mereka Melihat penderitaan Dari sudut pandang Allah Dengan cara ini Mereka dapat melihat Tujuan akhir Penderitaan Dalam pengharapan Akan kedatangan Tuhan Yang menguatkan Yaakobus Tidak mengatakan Bahwa orang-orang kaya Yang menindas mereka Akan digulingkan Namun Yaakobus Mengajak mereka Untuk belajar Pada seorang petani Dan percaya kepada Tuhan Yang selalu menyediakan berkat Bapak ibu Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Bersabar Artinya Tetap menantikan Allah Menanggung Penderitaan Ketidakadilan Kesulitan Dan penganyian Tanpa bersunggut-sunggut Sekalipun Allah tidak segera Menunjukkan tanda-tanda Untuk menolong kita Kesabaran orang Kristen Bukan sekedar bertahan Karena terpaksa Melainkan Bersedia tunduk Di dalam hikmat Serta kehendak Allah Sekalipun terasa berat Dan sulit Terus berbuat baik Tanpa lelah Tetap teguh di dalam Tuhan Tetap menyerahkan hidup Kepada Allah Dalam iman dan pengharapan Sekalipun banyak Penderitaan Dan tertatih-tatih Dalam berjalan Jakobus juga berkata Bahwa kita harus ingat Bahwa kehidupan ini Tidak seharusnya Menjadi fokus kita Namun kita harus hidup Dalam menantikan Kedatangan Yesus kembali Kita harus bersabar Dalam menghadapi Segala persoalan hidup Dan tetap percaya Bahwa Allah Tidak akan pernah Membiarkan Orang yang berhadap Kepadanya Jatuh sampai tergeletak Kesabaran dalam Kesengsaraan Dan kesulitan Berarti Bertahan dengan teguh Dan tidak pernah Meninggalkan Apa yang kita ketahui Sebagai kebenaran Kita harus Berdiri teguh Dengan harapan Bahwa pada Waktu yang ditentukan Tuhan Kita akan Memperoleh Pemahaman Tentang apa yang Tidak kita pahami Saat ini Semoga kita dapat Menghayati Nasihat Jakobus Untuk bersabar Dalam situasi Sulit Yang kita hadapi Ketika hidup Terasa tidak adil Untuk Mengasihi Sebagaimana Kristus Mengasihi Dan menjadi Kaya dalam Iman Semoga kita Siap dan Bersedia Untuk bertekun Dalam pencobaan Dan Kesengsaraan Dan Membiarkan Kesabaran Berkembang Dalam hidup kita Dengan Mengetahui Bahwa Harinya Akan Tiba Ketika Mereka Disetujui Akan Menerima Mahkota Kehidupan Yang telah Dijanjikan Tuhan Kepada Mereka Yang Mengasihinya Amin Marilah kita Berdoa Tuhan Allah Bapak Di surga Bapak Yang kami Kenal Dalam Nama Yesus Kristus Puji Syukur Dan Terima kasih Tuhan Atas Firman Tuhan Yang telah Menyapa Kami Pagi ini Firman Kamu telah Mengingatkan Kami Agar Kami Hidup Dalam Kesabaran Berkatilah Firman Muinya Tuhan Berkati Kami Semua Anak Anak Agar Kami Tetap Bersuka Cita Memuji Dan Memuliakan Namamu Terima Kasih Tuhan Dalam Yesus Kami Berdoa Amin Terima Tuhan